Dalam tahun ke-23, zaman Yoahaz bin Ahaziah, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahaz memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobiam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahaz, selain dari lima puluh orang berkuda, dan sepuluh kereta, dan sepuluh ribu orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah meminasakan mereka, dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahaz dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahaz anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoahaz, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yoahaz, menjadi Raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobiam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoahaz dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amaziah, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobiam di atas takhta ayahnya, dan Yoahaz dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menerita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoahaz, Raja Israel kepadanya, dan menangis oleh karena dia. katanya, Bapakku, Bapakku, kerita Israel, dan orang-orang yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, Ambilah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja, serta berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, Panahlah. Lalu di panahnya, kemudian berkatalah Elisa, Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek, Sampai habis lenyap. Sesudah itu, berkatalah ia, Ambilah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah Abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul lima atau enam kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya tiga kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan Maya. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram. Maka Benhadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoahas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Benhadad bin Hazael, kota-kota yang dalam peperangan direbut Benhadad dari tangan Yoahas ayah Yoahas. Tiga kali Yoahas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Jodie Bikum warahmatullahi Jיגim silam Jouwanначan apprendre kembali kota-kota Israel. J freeze ... Terima kasih telah menonton!